Kementerian Sosial Republik Indonesia gelontarkan bantuan ke Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat miliaran rupiah. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Dirjen Rehabilitas Sosial, Supomo dan diterima oleh PJ Bupati Mamasa Dr. Zain di Aula GTM Jalan Buntu Buda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Selasa, 24 September 2024. Kementerian Sosial Republik Indonesia menggulirkan bantuan dengan total 140 miliar rupiah lebih. Bantuan itu diperuntukkan untuk berbagai macam bantuan. Di antaranya bantuan asistensi rehabilitas sosial, penyerahan alat bantu disabilitas sebanyak 133 unit, bantuan pemberdayaan ekonomi, bantuan bagi komunitas ada terpencil, bantuan rumah sejahtera terpadu dan air bersih, kegiatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, operasi katarak, bebas pasung, sosialisasi kesehatan jiwa, serta layanan fisioterapi. Dirjen Rehabilitas Sosial Supomo mengatakan, bantuan tersebut terbagi beberapa bagian. Rincian bantuan atensi yang diserahkan berupa bantuan sembako, perlengkapan kamar, perlengkapan dapur, dan perlengkapan sekolah sejumlah 3.922 paket. Sementara bantuan pemberdayaan ekonomi yang diserahkan berupa bantuan ternak ayam kampung di Dusun Rantekatoan, bantuan budidaya ikan di Dusung Mongi, bantuan mesin jahit dan perlengkapan untuk kelompok tenun di Kecamatan Bala, serta bantuan perlengkapan olahraga untuk pemuda dan sekolah. Adapun untuk kegiatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, Kemensos membentuk kampung siaga bencana di Kecamatan Bambang dan Kecamatan Nosu. Tagana masuk sekolah juga dilaksanakan di 15 sekolah. Selain itu dilaksanakan pula pemenuhan buffer stok di Lumbung Sosial Kecamatan Bambang dan Kecamatan Nosu. Bantuan komunitas ada terpencil diberikan berupa bantuan isian rumah dan sembako, nutrisi serta bantuan usaha bibit ternak babi diberikan kepada 66 kakak. Ada juga dua unit RST yaitu di Kecamatan Tanduk Kaluwa dan di Kecamatan Mamasa, serta satu unit instalasi air bersih di Desa Osango. Dari 408 data yang terjaring, 256 orang mengikuti screening kesehatan bagi calon pasien operasi katarak yang dilakukan pada tanggal 15, 16, dan 23 September 2024. Dari jumlah tersebut, Sebanyak 146 calon pasien dinyatakan lolos screening dan mengikuti operasi katarak gratis di RSUD Kondo Sapata, Kecamatan Mamasa pada tanggal 23 hingga 24 September 2024. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.